Pemirsa Hadianto, Oknum Kepala Desa Simpang Jelita, Kecabatan Nipapanjang, Kabupaten Tanjung, Jabung Tibur Dijatakan positif narkotika jenis sabu-sabu Setelah dilakukan pemeriksaan urin saat tim operasi antik menggelar razia di Grand Club Kamis malam Saat ini KADES tersebut dilakukan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi Salah satu dari dua orang mengunjung diskotik keren yang terjaring operasi antinarkotika tim gabungan Polda Jambi beberapa waktu yang lalu Ternyata merupakan salah satu Oknum Kepala Desa Simpang Jelita, Kecabatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung, Jabung Tibur Hal ini diakui Direktur Reser Senangkoba Polda Jambi, Kombes Pol Tomas Panjisus Bandaru Saat ini terhadap Kepala Desa Simpang Jelita atas nama Hadianto tersebut kini masih ditahan di Rutan Polda Jambi Tomas mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim asesmen terpadu atau TAT Untuk mengajukan rehabilitasi terhadap Hadianto ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Karena saat pengkeledahan kepolisian tidak menemukan barang bukti apapun Asesmen tersebut diketahui juga telah diterima pihak BNNP Sehingga dalam waktu dekat, Hadianto akan menjalani rehabilitasi Dari pengakuan Hadianto, dirinya baru menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali Malam Jumat kita melakukan operasi KKYG itu operasi yang ditingkatkan oleh Yaitu Lenggara Polda Jambi Melibatkan stakeholder terkait termasuk PM dan anggota-anggota lainnya Didapati memang ada dua orang yang terindikasi positif Narkotika Nah, penanganannya kita lakukan pemeriksaan, kita amankan di kantor Dari hari Jumat sampai dengan hari ini hari Senin Karena itu tidak ada barang bukti, hanya pesurit saja Kita serahkan TAT-nya ke BNNP Lebih lanjut, Thomas juga mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Tibor Dengan mengiripkan surat asesmen pemeriksaan Di Masa Jaya, Cik TV melaporkan